Saya cerita kronologis supaya rekan-rekan media bisa tahu situasinya dari awal sampai recover. Pertama, total itu ada 431 layanan di seluruh Indonesia dan di mana 151 itu ada di luar negeri. Ini layanan paspor. Makanya paspor itu yang paling terakhir recover karena satu-satu itu harus dilakukan setting ulang. Misalnya kantor imigrasi Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Utara, terus kemudian di luar negeri misalnya di Berlin atau di Kuala Lumpur. Dan kemudian juga mall pelayanan publik yang kerjasama dengan Pemda. Layanan-layanan yang ada di mall seperti immigration lounge yang di Pondok Indah yang baru. Jadi secara total itu memang paling banyak itu paspor. Nah, waktu hari pertama, Kamis kira-kira jam setengah 5 pagi atau tepatnya 4.20, itu terjadi gangguan kesisteman yang pada awalnya itu kan tentunya dari pihak kita itu ngecek. Apakah itu jaringannya? Apakah itu memang ada interruption yang disebabkan oleh hal teknis? Itu dulu kan biasanya di lapangan. Melaporkan ke direktorat IT kita, ini ada kendala. Karena kita memang ada help desk yang 24 jam untuk mendukung kesisteman. Imigrasi adalah lembaga atau institusi, pemerintah yang sangat menggunakan teknologi. Apalagi dorongan dari Bapak Presiden untuk digitalisasi bahkan pembayaran online. Yang masuk langsung ke Kementerian Keuangan, mekanisme PNBP, pakai kartu kredit. Itu ya baru imigrasi. Jadi sangat tergantung dengan yang namanya sistem IT. Kemudian saya dilaporkan kurang lebih jam setengah 6 pagi. Ini di Bandara Sistematik. Biasanya itu 30 menit ya, itu cepat beres. Nah, di internal kan langsung cek. Apa? Oh, PDN. Dari situ belum ada informasi mengenai cyber attack. Kemudian pagi saya cek gitu ya, biasanya saya cek belum lagi 3 jam. Kemudian di jam ke-6 ya, dari gangguan, belum benar juga. Kita belum tahu itu. Sebabnya apa? Pokoknya PDN gangguan. Nah, kalau gangguan teknis, itu tidak mungkin lebih dari 6 jam. Rata-rata ya. Kita tambahlah 6 jam lagi, 12 jam. Tidak ada konfirmasi. Maka saya langsung mengontak Menteri Hukum dan HAM selaku atasan kami. Mohon izin untuk kita menyiapkan data center alternatif. Karena kalau saya biarkan, keputusan itu tidak dilakukan cepat. Maka layanan akan terganggu. Langsung kita persiapkan, itu memakan waktu, kurang lebih 24 jam untuk menyiapkan data center baru untuk kesistemaan kita bisa di-install. Kemudian satu hari dibutuhkan untuk setting. Makanya perlintasan itu baru recover pada hari Sabtu malam. Ya, dari Kamis sore ke Sabtu malam. Kenapa perlintasan dulu? Karena ini yang paling ramai dibicarakan. Nah, di Sabtu itu saya baru mulai mendengar itu. Ini Pak Bugi yang selalu saya kontak. Ini katanya ada serangan cyber, Pak. Informasi dari, ya omong-omong di level pelaksana lah ya. Oh berarti saya mikir, saya tanya, kira-kira berapa lama ini? Saya komunikasi-komunikasi, oh ternyata ransom. Ini kalau ransom ini bisa berbulan-bulan atau bisa ya selamanya udah. Nah, di situ paling tidak kita sudah hemat dua hari. Kenapa? Karena keputusan kita cepat langsung pindahkan. Di sisi lain, saya juga harus memastikan beserta jajaran layanan manual. Supaya bisa lebih lancar. Karena kalau tidak bisa antri itu 1-2 jam. Dan mungkin lebih, saya yakin. Apalagi haji itu kembali pertama yang ONH plus itu hari Kamis. Kemudian yang ONH biasa itu minggu. Eh, Sabtu malam. Kalau ter pertama. Saya harus antisipasi itu. Koordinasi dengan Angkasa Pura. Kemudian juga Polres, Bandara. Kenapa? Karena kita menghindari ada hal-hal yang mungkin menjadi tidak baik. Karena banyaknya orang. Hari Jumat saya cek, sudah mulai teratur walaupun manual. Saya lihat sendiri tuh, di setiap counter. Lakukan juga yang namanya BKO. Karena kalau tidak BKO, tidak mungkin. Karena ada tambahan haji, kemudian perlu melakukan proses manual, tambah. Begitu juga di Ngurah Rai. Karena yang paling sibuk itu kan dua ini. Sama Batam, Kuala Namu, tidak terlalu. Surabaya biasa saja, masih bisa lah di handle dengan kesisteman tanpa harus bantuan autogate. Nah, Sabtu berlalu, autogate sudah mulai lancar. Tetapi traffic itu digunakan masih untuk ngeberesin data. Karena kan, itu kan ada bandwidth-nya. Kalau digunakan satu untuk beresin data, terus satu operasional, itu yang operasional itu bisa jadi korban. Makanya autogate itu tidak dinyalakan full saat hari-hari awal. Karena bandwidth-nya masih diperlukan untuk hal-hal yang kaitan dengan kesisteman. Hari minggu, saya dapat laporan, visa jalan, izin tinggal menyusul jalan juga, masih hari minggu, sudah mulai tenang. Makanya Senin saya umumkan, sudah mulai recover. Paspor masih sebagian. Kita masih uji coba dulu. Waktu itu uji coba di Merauke, yang paling jauh, dan sudah jalan pagi-pagi kan. Kalau di sini jam 7 pagi, di sana jam 9 pagi, di Jakarta kan 7 pagi. Jadi kita cek dulu yang di sana. Bisa jalan. Kita cek, kita set up lagi di Jakarta Pusat. Kenapa Jakarta Pusat? Karena load-nya juga, yang rame, kita cek dulu. Bisa gak? Oke, bisa. Baru kemudian dilanjutkan ke 400 yang lain. Nah, kemudian, ada yang juga penting di sini, data imigrasi itu digunakan oleh 22 kementerian lain. Duk Capil pakai, Bia Cukai pakai, Kemenlu pakai, otomatis kalau Dirjen Anggaran kaitan pembayaran, Kemenaker, Kementerian Investasi, KPK, Polri, Kejaksaan, BNPT, dan seterusnya. Sampai Direkturat Jenderal Pajak. Nah, ini juga kita harus buka satu-satu. Kemudian, kemarin saya cek, sehari sebelumnya saya cek, nah, hari ini, Alhamdulillah, sudah berhasil di-recover 100%. Walaupun tentu, kita pasti masih ada satu-dua yang mungkin ada gangguan sedikit-sedikit, menunggu kestabilan, tetapi sudah recover. Banyak ada pertanyaan, misalnya, bagaimana dengan aplikasi M-Passport, karena kita melakukan install ulang, ya otomatis, kalau buat pemohon, lakukanlah reset ulang. Karena kalau masih pakai yang lama, itu kadangkala tidak nyambung, sehingga kesannya masih belum baik. hikmah itu tinggal di-setting ulang, atau reset, di-delayed, install lagi, itu biasanya lancar. Untuk kaitan dengan M-Passport. Nah, di sini ada hikmah, ada lesson learned. Lesson learned, kaitan dengan menghadapi interruption dari kesistema, itu dibutuhkan decision yang cepat. Kemudian, dalam mengantisipasi kemungkinan yang ada, kita harus memiliki backup. Saya kalau tidak punya backup, tidak akan bisa itu. Apa, mau pindah data center, kalau tidak ada backup, apa yang mau dipindah? Kemudian yang berikutnya, kita membutuhkan, karena kita sudah mulai digital, artinya data center yang reliable, yang security-nya bagus, yang bisa auto-scaling, karena kalau untuk layanan publik, itu kalau pemohon itu bersamaan, ada 10 ribu, itu kalau tidak siap, bisa download. Saya terus terang, salah satu referensinya adalah, Menteri Kesehatan, Pak Budi Sadikin. beliau pengalaman waktu itu, aplikasi peduli lindungi itu down. Makanya dia mengambil langkah juga, waktu COVID. Atas saran itulah, kemudian saya mengambil langkah juga, dan mengantisipasi hal itu. Dan ke depan, atas pengalaman ini, yang juga bisa menjadi referensi daripada lembaga, atau kementerian lain, kita harus lebih baik lagi. Saya terima kasih kepada seluruh rekan-rekan di imigrasi yang 24 jam, kasihan juga, izin minta istirahat itu, jam 5 pagi, atau jam 4 pagi, saya bangun subuh, kalau tidak salah, Pak, izin Pak, kita mau 2 jam istirahat, izin 2 jam saja, minta izin. Saya mengapresiasi kepada teman-teman ini, tidak ada hal yang bisa saya kasih, sementara ini selain terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman di Direkturat IT, di Kesesditan, yang telah bisa merecovery layanan publik, yang tanggung jawabnya sangat besar. karena ini juga menyangkut security, menyangkut border, keamanan negara, dan juga hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Demikian, itu mungkin sebagai pengantar. Silahkan. Kompas TV, independen, terpercaya.